Naik tahta jadi permaisuri komisaris utama Pertamina, Puput Nasti Tidevi kini mejeng dengan bos KFC, hingga pamer kedekatannya dengan adik Rafi Ahmad. Kehidupan istri Ahok Puput Nasti Tidevi tampaknya memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Bagaimana tidak, usai dinikahi Basuki Chayapurnama, segala yang berhubungan dengan Puput Nasti Tidevi selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya, kini Puput Nasti Tidevi sudah hidup bahagia dengan Ahok. Keduanya juga telah dikarunai seorang anak laki-laki yang menambah kebahagiaan di keluarga kecil mereka, yakni Yosafat Abi Mayupurnama. Akan tetapi, jika menilik kebelakang pernikahan Ahok dan Puput, Nasti Tidevi sempat diwarnai kehebohan. Bagaimana tidak, wanita yang sempat menyandang gelar beribda itu, dulunya adalah mantan ajudan pribadi Veronika Tan. Terlebih lagi, hubungan dua sejoli ini terbilang singkat dan kabarnya telah terjalin sejak Ahok masih mendekam di rutan Mako Primo. Veronika yang mendampingi Ahok sejak 6 September 1997 harus menelan pil pahit lantaran berpisah dari ayah ketiga anaknya tersebut. Sosok Puput Nasti Tidevi kian menjadi perbincangan usai dipersunting mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, Puput Nasti Tidevi resmi menjadi istri Ahok sejak keduanya menikah pada 25 Januari 2019 silam. Bahkan, Puput rela melepas gelarnya sebagai seorang poluan demi menikah dengan Ahok. Ia juga rela dihujat publik seantero Indonesia saat menikah dengan mantan suami Veronika Tan itu. Bak mendapat durian runtuh, Puput Nasti Tidevi kini mendapat banyak kebahagiaan bersama Ahok. Bahkan, Puput terlihat makin bahagia dan bersinar. Baru-baru ini, Puput Nasti Tidevi ke Pergok sedang bertemu dengan bos KFC. Tak hanya itu, ia juga tampak pamer kedekatan dengan adik Bungsu Rafi Ahmad, Syah Nas Sadikah. Hal itu dibagikan Puput Nasti Tidevi melalui akun Instagram pribadinya at btpnd, Rabu 13 Januari 2021. Puput Nasti Tidevi tampak membagikan sebuah foto di feed Instagramnya. Dalam foto tersebut, Puput Nasti Tidevi bersama Ahok tampaknya sedang bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Tampaknya pertemuan tersebut untuk merayakan ulang tahun dari bos KFC, yakni Ricardo Galail. Puput Nasti Tidevi dan Ahok tampak berfoto bersama Ricardo. Istri Ahok tampak cantik dengan mengenakan baju motif dan rok hitam sebagai bawahannya. Tak hanya itu, rambutnya pun ditata sedemikian rupa yang cantiknya Baana ABG. Di sebelahnya berdiri Ahok yang tampak besra berada di dekat Puput Nasti Tidevi. Keduanya tampak menunjukkan senyum sumringahnya di depan kamera. Tak hanya Ahok dan Puput saja, bos KFC juga tak kalah sumringah. Pada keterangan Fud, Puput dan Ahok tampak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ricardo. Mereka juga tampak menulis harapannya kepada bos KFC itu. Ulang tahun Bapak Ricardo Galail, panjang umurnya, sehat badannya, selalu ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. GBU Pak dan Mas Ed Galail Lizet, tulis Ed BTPND. Tak hanya itu, Puput Nasti Tidevi juga pamer kedekatannya dengan adik Bung Surafi Ahmad, Shahnaz Sadika. Ia tampak mengirimkan hampers kepada Shahnaz dalam rangka ulang tahun sang putra, Yosafat Abimanyu Purnama. Puput Nasti Tidevi tampak membagikan ulang Instagram story milik Shahnaz Sadika. Shahnaz tampak mengucapkan terima kasih kepada Puput Nasti Tidevi yang telah mengirimkan hampers kepada dirinya. Adik Rafi Ahmad itu juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yosafat Abimanyu Purnama. Terima kasih Pak Basuki dan Pak Putri kiriman hampersnya. Selamat ulang tahun buat Yosafat. Panjang umur dan sehat selalu, tulis Shahnaz. Unggahan Shahnaz itu kemudian mendapat belasan dari Puput Nasti Tidevi. Ia berharap kiriman hampersnya itu bisa bermanfaat untuk keluarga Shahnaz. Tak lupa, Puput juga mengucapkan terima kasih kepada istri JJ itu karena sudah mendoakan putranya. Sama-sama terima kasih Mbak Edsyahnaz. Semoga bermanfaat, tulis Puput Nasti Tidevi. Terima kasih telah menonton!